Oke guys, lagi di pondok kebun Mas Mulyati Petaninya masih muda Ini pondok kebunnya Bagus guys Rijik, bersih Jadi ini lagi Nyantai di belakang sana Sama teman saya guys Saya buat video dari depan sini Kemarin ada kegiatannya Ini guys Membuat Campuran pupuk organik Kemarin Sama kerja-kerja sedikit-dikit Belai bambu kemarin Sekarang sudah Libur Pegawainya Entah Ada pembagian Sosial Di kantor desa Jadi libur Ibunya Biasanya kerja ini guys Merajang Rumput Untuk tanaman Sayur-sayuran Jadi ini Beliau ini Tidak beli pupuk dari kimia Tapi Mencampur rumput ini Sama Pupuk kandang guys Jadi Membuat Terobosan Yaitu pupuk Yaitu pupuk organik Supaya tidak Biaya besar Dalam Belajar bertani Ini guys Jadi ini Mau mengembangkan pertaniannya Di sini di belakang sana guys Jadi ini Ada kombinasi Mas Mulyadi Ini guys Saya Saya Lihatkan Sana itu Ada Untuk pengolahan Makanan ternak Dari Ternak unggas Sama Makanan Ikan Apa Bahannya Ini Yang Dibungkus Ini guys Itu Merupakan Ikan Laut Beli Berapa ton Dikeringkan Nanti akan Dicampur Dengan Bahan lain Jadilah Makanan unggas Dan makanan Ternak Jadi tinggal Komposisinya Apa Seperti itu Mas Mulyadi Jadi Selain Tani Juga Membuat Ini guys Luar biasa Yang masih Muda Menciptakan Lapan kerja Untuk kerja Sendiri Ini kolamnya Yang Sudah siap Ini untuk Ikannya Kita melihat Kesana Kolamnya Guys Kolamnya Disana Jadi Kalau Menjaganya Malam Disini Guys Ini Mas Mulyadinya Ini Poh motornya Guys Ini Pemuda Membuat Terobosan Baru Buat Pakanan Ternak Guys Sama Mengembangkan Kebun Sayur Guys Biasanya Disini Tidak ada Sayur Sebelah Sona Itu Kebun Rotan Guys Sebelah Sini Sawit Jadi Ini Sawit Guys Jadi Ini Mas Mulyadinya Mengembangkan Suatu Tanaman Sayuran Sama Perikanan Sama Makanan Ternak Unggas Sama Ikan Ini Kita Melihat Pekerjaannya Disana Guys Nah Ini Guys Ini Percobaannya Eksperimennya Kolamnya Bulat Ini Dibuat Dari Besi Hermes Guys Jadi Baru Dilingkarkan Dikasih Terpal Seperti Ini Ini Patinnya Guys Berumur Beberapa Minggu Baru Nanti Akan Dikembangkan Lagi Lebih Besar Di Kolam Sebelah Sana Itu Guys Yang Tadi Akan Buat Lagi Banyak Nanti Kalau Sudah Sukses Membuat Makan Ternak Nya Atau Makan Ikannya Tugas Luar Biasa Pemuda Ini Ini Belilah Masih Sibuk Nah Kalau Ini Sudah Disiapkan Seperti Ini Guys Apakah Nanti Mau Dikasih Bul Mita Juga Mungkin Guys Inilah Kerjaan Anak Muda Membuat Pekerjaan Jadi Lapan Kerja Supaya Tidak Bingung Lagi Mencari Pekerjaan Ini Bibinnya Mas Kesih Ada Yang Mati Banyak Ini Lele Baru Diteburi Kolam Ada Berapa Ada Lapan Ada Sepuluh Yang Bulat Lapan Konjong Itu Dua Nah Ini Juga Patin Ini Sudah Gede Caranya Dikasih Udara Jadi Selang Selang Atas Selang Ini Nanti Ada Pendurung Ada Mesin Ya Ini Berkutuk Berkutuk Supaya Ada Oksigen Di Dalam Jadi Cepat Besar Ini Yang Sudah Terisi Baru Ada Tiga Mungkin 14 Son Nah Ini Kita Lihat Disana Oh Ya Ini Sudah Ada Ini Sudah Besar Sudah Besar Sudah Bisa Digoreng Inilah Percobaannya Eksperimen Baru Diterpal Nanti Sukses Ini Akan Dikembangkan Lebih Besar Lagi Katanya Mas Mulyadi Yaitu Ini Gudangnya Untuk Pembuatan Makanan Ternak Dan Makanan Ikan Luar Biasa Ini Modalnya Besar Tidak Main Tentunya Mesin Mesin Ada Di Dalam Kita Lihat Nanti Kesana Jenis Mesin Apa Saja Tapi Kita Lihat Kolam Kolam Yang Yang Sekipat Pakai Bambu Seperti Ini Lihat Baru Terpal Mungkin Ada Yang Mau Meniru Nah Ini Guys Yang Ini Sudah Ada Ikannya Nah Ini Kecil Kecil Masih Baru Inilah Salah Satu Percobaannya Mas Mulyadi Nah Ini Kalau Kita Lihat Ini Semua Ini Kalau Pakai Kawat Hermes Ini Dilingkarin Jadi Bulat Guys Cara Meletakkan Terpalnya Ini Yang Unik Kurang Tahu Apakah Memang Terpalnya Bundar Ini Nah Ini Apakah Memang Ada Jenis Terpal Bundar Seperti Ini Luar Biasa Ini Mencari Garian Sendiri Guys Jadi Ini Usianya Baru Sekitar Dua Bulan Jadinya Jadi Membuatnya Sudah Lama Nanti Akan Produksinya Baru Beli Ikan Asin Yang Di Depan Sana Tadi Nanti Campurannya Katanya Ada Bungkil Ada Dedek Jadi Nanti Akan Diopos Mungkin Punya Bukunya Untuk Pembuatan Itu Atau Mungkin Punya Teman Yang Sudah Biasa Punya Saudara Yang Pernah Kerja Di Pabrik Di Jawa Sana Terus Keluar Mau Ngetrapkan Pengalamannya Disini Kurang Tahun Nanti Kita Akan Menemui Mas Boy Adinya Jadi Gimana Memang Ada Teknisinya Ahlinya Gitu Gitu Ini Sudah Besar Besar Lihat Airnya Ada Ini Yang Kolam Tadi Mungkin Sebelah Katanya Kalau Ini Sukses Satu Ini Akan Dibuatkan Lagi Sebelah Itu Memang Khusus Untuk Pembuatan Ini Kolam Di Depan Ini Satu Lagi Jadi Depan Sana Untuk Penjemuran Penjemuran Itu Apa Itu Bahannya Makanan Ikan Ini Oke Video Sampai Sini Melihat Sepintas Kegiatan Mas Mulyati Dengan Membuat Beberapa Percobaan Kolam Ikan Dan Percobaan Mau Membuat Sebuah Makanan Ternak Mudah-mudahan Sukses Untuk Usaha Di Desainnya Sendiri Ternak